Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabi alamin wa bihinastain wa ala umri dunia wa din wa sholatu wassalamu ala sarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma badu Yang kami hormati Kepala Tata Usaha MT1 Cilacap Yang kami hormati seluruh Dewan Guru MT1 Cilacap Dan yang kami banggakan anak-anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9 Alhamdulillah kita merasa bangga hari ini Bersama-sama dengan sub-bagian literasi yang ada di madrasah kita Yang hari ini akan melaksanakan kegiatan Memperingati bulan bahasa Atau kita kenal dengan Gepiar 2000 Pantun tahun 2022 Untuk itulah saya memberikan apresiasi Kepada seluruh Dewan Guru khusus koordinator literasi MT1 Cilacap Kegiatan ini akan dicatat dalam sejarah 10-20 tahun yang akan datang Kalian duduk manis Memfokuskan hidup dan gagasannya untuk membuat pantun Pantun itu bisa pantun masehat dan bisa pantun jenaga Nah untuk itu apa yang diminta oleh ibu bapak guru pembina yang didampingi oleh wani ulas Tolong kalian membuat, melakukan, mengikuti intrusi yang sudah ditentukan Mengapa bulan bahasa perlu kita beringati? Karena satu, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga Tanggal 28 Oktober kemarin kita sedang melaksanakan kegiatan peringatan sumpah Sumpah pemuda ya? Sumpah pemuda Sumpah pemuda itu tiga ikrar yang kemarin dibacakan oleh teman kalian Pertama satu bangsa, bangsa Indonesia Yang kedua satu bahasa, bahasa Indonesia Yang ketiga satu tanah air, tanah air Indonesia Dalam rangka kita merasakan bangga terhadap bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia Maka hari ini bulan bahasa BNP1 dilakukan kegiatan juratan literasi Yaitu akan dilakukan dengan gebiar 2000 pantun tahun 2022 Lima berapa? Tiga Kalau kalian tiga nanti pak guru lima Siap mendengarkan? Siap Siap mendengarkan? Siap Oke Sebelum saya akhiri Saya barusan lima menit Sambil menengok guru kita, guru BK yang sedang Memandang kepala madrasah Alhamdulillah saya juga bisa membuat lima pantun Nah, oleh karena itu Pantun yang saya buat Satu adalah pantun nasihat Karena seorang manajer berarti harus menasehati Yang kedua pantun jenaka satu ajalah Artinya pak, saya pun ikut Partisipasi Kalau gurunya, kepalanya membuat pantun Kalian berarti harus lebih hebat dari bapak ibu guru Betul? Nah, oleh karena itu Ijinkan ibu bapak guru saya membacakan pantun Kalau salah ya tinggal dicorek Pergi ke pasar membeli apel Apel yang manis berwarna merah Jadi anak jangan suka nakal Supaya guru tidak suka marah-marah Yang kedua Jendela terbuka karena angin Karena angin Kincir berputar Teruslah belajar yang rajin Supaya kamu jadi anak yang pintar Demikian yang dapat kami sampaikan Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kegiatan gebiar 2000 Pantun NTS Negeri 1 Cilacap Dalam rangka Melaksanakan bulan bahasa Kami nyatakan Dibuka Hingga yang dapat kami sampaikan Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bangun pagi buka jendela Jendela dibuka Silau mentari Apa kabar kalian semua? Semoga kabar bahagia Dan salam literasi Alhamdulillah